Jajaran polisi dari Polsek Sumur menangkap 3 orang warga Jawa Barat yang diduga mengedarkan uang palsu di wilayah hukum Polres Pandeglang. Ketiga orang yang ditangkap yakni OD, RA warga Sukabumi, dan IHA warga Kabupaten Bogor. Ketiganya ditangkap diduga saat mendek mengedarkan uang palsu, dan para pelaku diduga dengan sengaja menyebarkan uang palsu di daerah terpencil agar aksinya tidak terendus aparat kepolisian. Kasat reskrim Polres Pandeglang AKP Zia Ul Arham mengatakan, kasus uang palsu merupakan limpahan dari Polsek Sumur yang kini ditangani saat reskrim Polres Pandeglang untuk memudahkan koordinasi dalam penanganannya. Menurut Zia, mereka hanya berprofesi sebagai penyebar, sementara pelaku utama yang tinggal di luar daerah masih dalam pengejaran. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti uang palsu pecahan 100 USD sebanyak 83 lembar, uang pecahan 100 ribu rupiah sebanyak 166 lembar, pecahan 50 ribu rupiah sebanyak 155 lembar, dengan total kurang lebih 35 juta rupiah. Pihak Satreskrim saat ini tengah mendalami kasus ini dan menyebut kemungkinan adanya penambahan tersangka. Untuk sementara, tiga tersangka, yang kemungkinan kami akan melakukan pengembangan lagi, karena ini kami belum menemukan pelaku utama. Kenapa kami limpahkan ke Polres? Karena tersangka ini, ya diduga tersangka ini berdomisili di luar Pandeglang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka akan dijerat dengan Pasal 36 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang, dengan ancaman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Ranggai Kaputera, Jurnalis Bandan TV dari Pandeglang memberitakan. Terima kasih telah menonton!